Intro Jadi apa namanya Memang di Al-Qurna ada Nabi itu sholatnya 3 kali Ana al-layri Di tengah malam Buat trafan nahar Yaitu pagi sama sore Sama tengah malam Ada lagi 2 Itu Nabi Muhammad sholatnya bagaimana Sebelum ishara mi'irah Itu juga Jadi masalah Apakah ada rukunya Apakah ada sujudnya Apakah cukup begini saja Dengan begini Sebagai macam isharat Dalam ibadah agama-agama yang lain Ada yang ditempelkan Ke tembok Ya kan Di tembok tangisan dan sebagainya Itu kan serata ibadah mereka Sampai sekarang Orang menyatakan Nabi mengatakan Solu kamah roa itu muni usali Solatlah seperti yang kau melihat aku Siapa yang melihat rasul solat langsung Lalu bercerita Ternyata Ini versinya macam-macam Ya Dari takbirnya saja Pak Agus Ada yang di atas kepala Ada Allahu Akbar Jempolnya di atas telinga Ada lagi Allahu Akbar Jempolnya di bawah Telinga Ada lagi Allah Tangannya Menjelek Kipak Ada lagi Allahu Akbar Digoyang-goyang Selesai takbir Kemudian ada yang sedakep Ada yang selonjor Yang sedaknya Ada yang di dada Ada yang di atas perut Ada yang menutupi pusar Ada yang santai Ada yang sambil pegang kantong Berangkat ada copet Begini Ada yang baca fatiha Ada yang tidak baca fatiha Ada yang baca fatiha Tanpa basmalah Ada yang baca fatiha Dengan basmalahnya Ada yang baca basmalahnya pelan Ada yang pelan Ada yang keras Ada yang sampai tahiyatnya Ada yang digoyang-goyang Ada yang tidak Ada yang ashadu langsung ngacung Ada yang ashadu Allah ilaha Ilallah Nah ketika versi berbeda-beda Kesimpulan saya Berarti mereka sama-sama tidak Pernah melihat langsung Artinya Terputus ceritanya Wallahu A'laf Nabi sholatnya seperti apa Jadi semua itu adalah hasil istihan Hasil istihan dari Dari Kajian-kajian tekstual Nah Kenapa terjadi demikian Dugaan saya Mudah-mudahan tepat Andekan kanjeng nabi itu Selama dia hidup Dia melakukan Latihan sholat bersama Atau juga Melakukan penyeragaman sholat Seperti Apa Pas kibrak ya Dilatih pas kibrak Dari mulai Balik kanan Berat Ormat bendera Sampai di Ini Pas harus di atas Pelipis disini Ya Ormat Bagaimana dia membuka Itu Langkah per langkah Pasti akan seragam Karena ada latihan bersama Ada penyeragaman Al-Quran saja Bisa seragam Karena Naskah aslinya dibakar Semua Naskahnya usman kan Harus ini Usama usman Nah ternyata sholat kan Tidak seragam Karena Nabi tidak melakukan Diklat Penataran Latihan bersama Dan penyeragaman Ya kenapa demikian Saya tidak menyalahkan Kenjeng nabi Malah saya acungkan jempol Menjenjeng nabi Nabi ini cerdas banget Andaikan sholat itu Diseragamkan Tentu kita akan Mengalami kesulitan Mungkin ada sholat Yang mudah dilakukan Di suatu tempat Akan sulit Di tempat yang lain Lah Di sana Wudhunya harus pakai Air panas Di daerah-daerah Eropa Di musim dingin Di kartu istiwa Kita Nyaman Enak Bayangkan Kalau Wudhunya Itu Diharamkan Air panas Wah Fikirnya kan Tidak boleh kan Air panas kan Itu kan Fikir Nabi tidak Membahas Itu artinya Nabi hebat Artinya Fleksibilitasnya Tinggi Supaya bisa Diamalkan Dimana Dimana saja Seharusnya kita syukuri Ini malah Akhirnya saling salah Menyalahkan Ini beda Ini gimana lagi Ini salah paham Orang Islam Salah paham Ini yang benar Jadi digoyang-goyang Namanya Al-hayul qayyum Allah itu hidup Baca fatiha Karena basmala adalah Bagian fatiha Yang tidak baca Berarti syolahnya Tidak asah Lala Gimana lagi Oke Saya mau Ini Baca fatiha Imam Shafi'i Wajib Baca fatiha Bismillahirrahmanirrahim Dengan basmalahnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Konsekuensinya Kalau orang bermazhab Shafi'i Baca fatiha Tanpa baca basmala Solatnya sanggah Tidak asah Karena fatihahnya kurang Orang yang bermazhab Maliki Yang mengatakan Basmala bukan Bagian al-fatihah Malah kalau orang Maliki baca-baca Basmala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sanggah sholatnya Tidak asah Karena dia membaca Karena dia membaca Basmala yang bukan Bagian fatihah Jadi tidak boleh ditambah Tidak boleh dikurangi Ini geger Sampai sekarang Orang bertengkar Orang berebut Sampai mesinnya dipisah-pisah Solatnya Bercamanya dibedah-bedain Ya kan Jadi pertengkaran Geger Gegaduhan Akan tetapi Saya mau nanya Begitu Imam Walab Amin Amin Seluruh dunia Baca Amin Saya mau nanya Amin bagian fatihah bukan? Bukan Ternyata kan Bersalahannya Jadi gimana ini Amin Bukan fatihah Tidak ada yang membahas Basmala Akan jadi pertengkaran Nah itu maksud saya Ya sudah lah Tuhan kita sama Allah Nabi kita sama Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kita punya sama Ya sudah lah Jangan bertengkar sih Bahkan Sekedar bertengkar Tidak ada masalah Ini kan Saling bunuh-membunuh Saling musnah-memusnahkan Korbannya kan kita Yaman Sekarang berdarah-darah Iya kan Irak Hancur Lebur Syria Porak-poranda Libya Pecah belah Indonesia Mesir Bolak-balik Dan sebagainya Yang membunuh mereka Saya mau mati Selama saya membunuh Kok Kok aneh Saya mau gitu sih Bisa enggak sih Berhenti bertengkar Jangan mengklaim Bahwa mazhabmu Maksudnya Paling benar Sekarang di Indonesia Ada Orang yang Mengatakan Aku tidak bermazhab Langsung dibully Betul enggak Tidak bermazhab Memangnya Nabi mazhabnya apa Itu persoalannya apa Jadi kita kembali Bahwa agama Islam Yang kita terima sekarang ini Ada proses Perhadaban Umat Islam Ya kan Yang Pernak-perniknya Seluk-beluknya Antropologinya Sosiologinya Ekonominya Politiknya Semuanya Berpengaruh Sampai sekarang ini Ya kan Seperti itu Tapi saya Tetap harus menjaga Kanjang Nabi Bukan Nabi lalai Tidak mengatakan Latihan bersama Dan penyeragaman Solat Tetapi justru Maksud Nabi Biarkan Agak Solat itu Dilakukan Secara Flexible Sehingga Bisa Dilakukan Dimana saja Dan dengan nyaman Saya kira mungkin Itu jawaban saya Selamat menikmati